Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah rikesan Daripada kawan-kawan sekalian Sudah lama saya gak reaction Pasal Ustaz Awni Muhammad Dan disini ada requestan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu tujuan besar mereka cipta Assassination karakter Kepada Nabi Muhammad SAW Ustaz Awni Muhammad Oke, daripada channel Tazkira Ustaz Alhamdulillah, daripada channel Tazkira Ustaz Ini mengizinkan saya untuk Di-react videonya dan saya juga Sudah meminta izin kepada beliau Dan silahkan Cak, silahkan Untuk disebarkan macam itu Dan Alhamdulillah, jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Alright Sudah lama gak dengerin Cerama Ustaz Awni Muhammad ya Jadi kesesatan dah berlaku di Parsi macam mana Adanya agama Zaratusra Agama Zoroster Adanya Tuhan Kegelapan Tuhan Cahaya Oke Adanya Ahura Mazda Tuhan Cahaya Adanya Ahriman Tuhan Kegelapan Kadang-kadang duk berlawan Dua tenaga cahaya dan gelapnya Kemudian penyembahan-penyembahan Berunsurkan kepada api Majusi Tersesat Ah Majusi ya Bila hak tersesat Dia jadi payah Sebab apa? Sebab mereka dah ada Keyakinan yang dikret Keyakinan ni konkret Keyakinan ni mampang Yang dah dimasukkan Sejak awal Dalam pemikiran dan akidah Serta percayaan mereka Mari sahaja hak lain Dengan apa yang mereka percaya ni Mereka akan tolak Itu sesat Orang sesat ni Dia dah pegang Satu benda yang kukuh Hak ni aku pegang Hak ni aku terima Hak ni aku percaya Mari lagu ni Lagu ni Hak sesat payah Tapi hak bodoh Sebab dia tak tahu Sebenarnya Islam macam ni Oh lagu tu ke? Oke 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 Sebenarnya macam ni Oh saya tak tahu lagu tu Mudahkah tuan-tuan? Mudah 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 Hak tak tahu Hak jahil Tapi hak dah ada pegangan Betul sih Dia telah dimasukkan Disuntikkan Dia kemas dah benda tu Jadi dia payah Bukan kata tak berdegi Bukan kata tak boleh tertolak Boleh Sukar Tapi Allah letak Jazirah Ar-Radiah ni Sifat yang berbeza Dengan Ketamadunan Baizentem Timur Romawi Dan Parsi Tapi orang-orang yang macam ni Lah nak dibentuk Bahan-bahan mentah Yang masih asli Nak diacuankan Akhirnya Daripada sebuah tempat Yang janggal Yang tak dikenali Yang kurang ternama Akhirnya tempat ini Berjaya melahirkan Ketamadunan yang cukup Hebat Hasil apa? Tarbiah dan pendidikan Rasulullah Menghasilkan manusia-manusia Yang tadi Yang suka minum arak Sudah meninggalkan Amalan tersebut Yang suka menipu Telah meninggalkan Kebiasaan tersebut Yang suka berjudi Juga telah berhenti Berjudi Yang suka bunuh Anak perempuan Mereka dah habiskan Dan tamatkan Kisah tersebut Dalam kehidupan Dan adat mereka Yang suka Fanatik Suku-suku Mereka dah habiskan Itu Dengan persaudaraan Antara Muhajirin Dan Amsar Hebat Rumusan yang disini Ialah Mengubati Unsur-unsur Kebodohan Lebih susah Dan sukar Untuk mengubati Unsur-unsur Penyimpangan Dan kesesatan Hmm Janji tadi Sembilan setengah Berhenti Tak apa Tak apa Tak apa Tak apa lah Boleh 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 kata Imam Tak Imam Rasa boleh dalam tegak ni Saya tak berapa kemal Boleh Bukan disini Disini Konggau Ok Yang ketiga Kepribadian yang mulia Adalah modal Tiket Da'wah Bila Nabi nak berda'wah Apakah modal dan tiket Yang akan digunakan Untuk meraih Kepercayaan Masyarakat Hmm Ini penting Untuk kita guna hari ni Apa modal Yang mana Benda kita nak da'wah ni Boleh meraih Kepercayaan Masyarakat Betul Sebab Benda yang Nabi Nak bawa ni Walaupun betul Dan baik Tapi dia mencabar Dua unsur utama Di dalam Kebudayaan Yang sedia ada Pertama Benda yang Nabi nak bawa ni Ialah Mengembalikan manusia Mengabdi Dan menyembah Kepada Tuhan yang satu Tuhan yang esa Macam nenek moyang Dia dulu Ibrahim Dan Ismail Tetapi yang terhalang Kerana sekarang Mereka dah terjebak Dengan penyembahan Kepada patung-patung Idola-idola Dan berhala Dan ini Memungkinkan akan keluarnya Penafian Dan penolakan Nak bersihkan unsur-unsur Keberhalaan Nak bersihkan unsur-unsur Syirik Mempersekutu Dan memperduakan Allah Sukar Betul Sangat-sangat Sukar Dan yang kedua Ialah Nak memperkenalkan Kepada mereka Kegairahan mereka Menjalani hidup Di dunia Tanpa batasan Hawa nafsu mereka Tak geti baik buruk Tak geti hak patin Kerana mereka Menyangka hidup Sekadar di dunia Bila meninggal Tidak ada unsur Kembali pembalasan Nak memperkenalkan mereka Kepada apa yang dinamakan Hari akhirat Hari pengadilan Hari penghisaban Di hadapan Allah Sebab mereka hidup Dengan keberjatan moral Keberjatan sosial Nak bawa dua Benda ni cukup besar Betul Adanya perlawanan Perlawanan yang hebat Resistensi berlaku Dalam dua bentuk tadi Akhirnya apa yang mereka Buat terhadap Nabi Yang ni Paling Dominan Di mana-mana Benda pertama Yang mereka buat Terhadap Rasulullah Ialah Assassination Character Pembunuhan Character Kena bunuh Character Orang yang Mulia Kena bunuh Character Nabi Kena bunuh Character Rasulullah Kena bunuh Character Muhammad Untuk Menghilangkan Kepercayaan Masyarakat Pada dia Oh Begitu Yang dia bawa Ni benda baik Yang dia bawa Ni benda betul Tetapi Bila bersalahan Dengan adat Bila bersalahan Dengan kebudayaan Bila bersalahan Dengan tradisi Nenek Moyang Kontra berlaku Ni apa cerita Muhammad ni Orang yang elok-elok Patung tu Patung ni Patung tu Patung ni Dia nak suruh buang Nak suruh satu Saja Kita hidup happy Sukaria Boleh buat tu Boleh buat ni Dia duk cerita Pula hal akhirat Benda lepas mati Akhirnya apa Nabi dituduh Dituduh apa Orang gila Tak siuman Otak Tak betul Nabi dituduh ni Kita hari ni Berdakwah Orang tak panggil lagi Ustaz gila Betul Orang panggil Ustaz tak betul Ustaz tersilap Ustaz gila Mungkin orang lain Ya kot Saya tak pernah lagi Ataupun orang pernah Tuduh saya gila Tapi saya tak tahu Itu je lah Tuan nak anggap gila Gila lah Tuan nak anggap Siuman Siuman lah Tapi tak mungkin Orang gila ramai Macam ni Baik Baik Gila Lepas tu dituduh Tukang si Sihir Nabi dituduh Tukang sihir Tukang tenung Dukun Bahkan lebih jauh Ahli syair Nabi dituduh Sakit Ada benda lain Jenis jin Jenis hantu Jenis iblis Masuk dalam Diri Nabi Nabi tak berfikir Dengan baik Nabi duk merapu Duk cakap benda Bukan-bukan Nih tuduhan Para jadah selesai videonya So Ya Pembunuhan karakter guys Dan itu memang Banyak sekali terjadi Ketika mereka Istilahnya Bertentangan dengan Adat Dan juga tradisi mereka Sehingga mereka itu Tidak Ya Suatu hal yang sudah biasa Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Datang Dan dirubah semua Maka disitu Mereka akan menentangnya Sehingga Pembunuhan karakter itu Yang dilakukan oleh mereka Sehingga mereka Tidak pernah menganggap Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W. Adalah utusan Allah S.W.T Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad Adalah orang yang gila Orang yang Ahli sihir Dan lain sebagainya So Allahumma s.a.w. Mari kita kuatkan Iman kita Cinta kita Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. Karena percaya Bagaimana Sunnah-sunnah Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Yang terpenting Perbanyaklah Salawat Kalau kita betul-betul Cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W. Karena setiap Salawat yang kita Sampaikan Malaikat akan Datang kepada kita Dan menyampaikan Salawat ini Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. Yang ada di Madinah Al-Manawwarah Maka daripada itu Teman-teman sekalian Marilah kita tingkatkan Ketakuan kita Kepada Allah S.A.W. Dan juga Kecintaan kita Kepada Baginda Terima kasih Sudah tengok video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan juga Channel Tazkira Ustaz Jangan lupa Untuk senantiasa Share kebaikan-kebaikan ini Share ke sosial media Teman-teman sekalian Facebook, Twitter, Instagram Dan lain sebagainya Terima kasih Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax